Kendaraan militer Amerika Serikat tiba di Denmark dalam perjalanannya menuju Polandia. Peralatan dan kendaraan militer Amerika Serikat dari Brigade Lapis Baja tiba di Denmark pada Kamis kemarin. Peralatan militer ini rencananya akan disiagakan di Polandia, anggota NATO yang paling dekat dengan Ukraina. Teng angkatan darat AS, kendaraan tempur, dan peralatan lainnya tiba di pelabuhan Esberg di bagian barat Denmark. Selama 9 bulan ke depan, mereka akan digunakan untuk mendukung penyebaran Brigade Lapis Baja AS di Eropa. Kolonel Joshua D. Heer, Komandan Brigade Transportasi ke-598, mengatakan operasi di pelabuhan itu adalah contoh yang baik dari kerjasama NATO yang menunjukkan kekuatan NATO dan apa yang mereka dapat lakukan dalam kerjasama pertahanan negara-negara NATO. Tindakan AS ini dianggap oleh banyak pihak sebagai persiapan NATO dalam menghadapi kemungkinan paling buruk dari plan Ukraina ini. Sekutu NATO sangat khawatir jika Rusia akan melebarkan invasinya ke wilayah barat dan mencaplok anggota NATO yang berada di sebelah timur Eropa. Bagaimana menurut kalian berita ini? Bagaimana menonton kalian di kolom komentar?